Warga Jakarta yang ingin berburu kue di pagi hari atau subuh, tinggal datang saja ke Pasar Kue Subuh Senen. Di lokasi ini dijajakan berbagai macam kue. Dan seperti apa situasi Pasar Kue Subuh di masa pandemi ini? Rekan Nadia Valery ada di Pasar Kue Subuh Senen Jakarta yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Nadia? Nadia Valery? Ya Prisca dan Jawa Mirsa hingga pukul 6 pagi ini, suasana di Pasar Subuh yang berlokasi di Blok 4 dan juga Blok 5, Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau cukup ramai. Di sini Prisca memang merupakan salah satu pasar yang digabari warga Jakarta untuk berburu kue tradisional maupun jajanan pasar. Mengingat untuk kue-kue yang dijual di sini dijual dengan harga yang relatif cukup murah dari kisaran Rp1.000 hingga Rp4.000. Sehingga untuk para pembeli di sini, mereka mayoritas merupakan pedagang kue grosir ataupun pengusaha catering yang mana nantinya mereka akan kembali menjual kue-kue di Pasar Subuh Senen Jakarta Pusat ini. Dan untuk mengetahui di lanjut, Prisca saat ini saya akan berbicara langsung dengan Ibu Sulastri yang merupakan pembeli di Pasar Subuh Senen ini. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi. Ya Ibu Sulastri, ini emang udah rutin belanja ke sini ya Bu? Iya, sudah hampir 22 tahun saya belanja ke sini. Biasanya kalau ke sini beli kue apa aja Bu? Banyak saya ambil, lapis legit, ada kue-kue apa, tahu bakso, seblak gitu ya. Terus sama kue-kue kron itu lapis-lapis talam gitu, buat langgan-langganan yang di rumah sakit dan kantor. Ini kue-kuenya Ibu mau dijual kembali? Iya, untuk pesen-pesenan sih. Kalau di kantor saat ini pesenan ya. Soalnya kan sekarang lagi COVID susah gitu, jadinya ya paling untuk pesen-pesenan aja sebagian. Kalau ada lebihnya kita kasih kantor ke ruangan mereka gitu. Malah yang lagi ke rumah sakit Pasar Subuh, total lagi saya nggak bisa jualan ke sana gitu. Mudah-mudahan saat ini COVID-19 cepat berakhir ya. Kasian ini yang disenan, jualannya selalu masih banyak-banyak mulu. Ini kan masih masa pandemi ya Ibu. Ibu ada kekhawatiran nggak sih Ibu belanja di tempat keramaian seperti ini? Ya sebenernya sih was-was sih. Tapi saat ini karena ini ya saya jaga jarak aja gitu. Supaya tidak sampai lah namanya yang tertular ya. Namanya penyakit yang tidak bisa dilihat gitu. Jadi saya juga menjaga diri gitu ya. Dengan anehnya seperti ini saya mesti maaf harus tertutup gitu. Bukannya saya nggak ingin dikenal gitu kan. Terus saya ini juga kan dikenal orang rumah sakit kayak kantor gitu kan. Saya malu juga. Ngomongnya takut salah gitu. Maaf-maaf ya. Jadi selalu pakai masker ya Ibu. Makasih baik Ibu Swastri. Selamat beraktifitas kembali. Terima kasih atas suatunya Ibu. Ya Friska, ini Ibu Swastri juga merupakan salah satu pembeli di pasar ini. Yang mana nantinya Ibu Swastri akan kembali menjual kue-kuenya di kantor tempat bekerja. Dan saat ini Friska sebagian pedagang di sini sudah mulai menutup lapaknya. Dimana memang untuk pasar subuh-senen ini sudah beroperasi sejak tadi malam. Sekitar pukul sembilan. Dan biasanya pedagang memang mereka berjualan hanya hingga pukul enam ataupun pukul tujuh pagi saja. Dan di sini Friska terkait dengan protokol kesehatan. Meskipun saat ini masih fase PSBB transisi di wilayah DKI Jakarta. Namun di sini kami melihat untuk situasi pasar sudah mulai cukup ramai jika dibandingkan dengan beberapa bulan lalu. Namun di sini kami tidak melihat adanya penjagaan dari pihak petugas yang menegur ataupun memberikan sanksi jika nantinya ada pedagang ataupun pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Dan di sini Friska menurut pantauan kami memang sebagian pedagang sudah tertib dan juga sudah menggunakan masker. Meskipun seringkali mereka menurunkan atau bahkan membuka maskernya ketika bekerja. Dan di sini juga satu hal yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya jaga jarak diantara para pedagang di sini sehingga sulit untuk menerapkan protokol kesehatan yakni physical distancing ataupun jaga jarak fisik antar pedagang maupun pembeli. Kembali ke studio Friska. Nadia Valerie melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta.